Jika kalian bosan dengan layar notch seperti ini atau kalian tidak suka dengan layar notch, maka kalian bisa menghilangkannya dengan cara yang sangat mudah ya. Pertama, kalian harus memiliki aplikasi yang bernama NoNotch. Untuk mendapatkan aplikasi ini, silakan kalian download linknya pada deskripsi di bawah ya. Setelah kalian download, selanjutnya kita akan menginstall aplikasi ini. Jika muncul notifikasi seperti ini, kemudian kita pilih setelan. Lalu kita pilih izinkan sumber dari luar Google Play Store. Kemudian kita pilih kembali. Sekarang kita klik lagi aplikasi NoNotch. Lalu kita pilih install. Tunggu beberapa saat sampai proses instalasi selesai ya. Setelah proses selesai, sekarang kita kembali ke layar utama. Kemudian aplikasi NoNotch akan muncul seperti ini ya. Sekarang kita buka untuk pertama kali aplikasi ini. Maka akan muncul seperti pada gambar ini. Kemudian kita scroll ke atas. Lalu kita checklist pada iGree. Kemudian kita pilih OK. Sekarang kita pergi ke notifikasi. Seperti yang kalian lihat di sini, tidak ada aplikasi NoNotch di sini ya. Untuk menampilkannya, kita bisa pergi ke line-nya. Kemudian kita bisa memindahkan hidden notch ini ke layar atas ya. Dengan cara tahan lama, kemudian kita geser ke atas. Lalu kita lepas. Maka dia akan berada di bagian paling atas. Kemudian kita pilih OK. Selanjutnya, kita aktifkan hidden notch. Kita pilih. Maka akan muncul notifikasi seperti ini. Maka lalu kita hidupkan. Jika sudah, kita pilih kembali. Kemudian kita pergi lagi ke layar notifikasi. Sekarang kita pilih hidden notch. Maka akan muncul notifikasi seperti ini ya. Kemudian kita lihat, Tara, layar notch sudah hilang secara sempurna. Selamat menikmati. Selamat menikmati.